Sub indo by broth3rmax Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-Ibu yang dirahmati Allah Kita masuk kajian kepada Menjelaskan tentang Dalam bahasa tasap disebut dengan Wajidun Wajidun itu seperti getaran Kemudian dari bahasa Asopak itu bersih Allah sub indo by broth3rmax Berfirman Taksyairu minhujuluduladzina yakshawna rabbahum Summatalinu juluduhum wa kulubuhum ila zikrillah Kemudian ayat lain Apaman syarahallahu sadrahulul islam Bahwa ala nurihi mirwabbihi Pawailu lilqasiyatikulubuhum minhzikrillah azumar 22 Taksyairu gemetara Julud kulit-kulit orang beriman Yakshawna rabbahum Mereka kena takut kepada Allah Tuhan mereka Summatalinu Kemudian menjadi tenang kulit itu Summatalinu juluduhum Kemudian kulit itu nanti tenang Wa kulubuhum dan hatinya pun tenang Sini sebut digunakan kata talin Sebenarnya talin itu berasal dari kata layin Layin itu lembu Jadi kalau bahasa Nabi Taukah kamu orang Sifat-sifat penduduk sorga Kuluhayin layin Bahasa Nabi Layin itu lembu Itu ciri-ciri hati yang tunduk Kadang bergetar kulit mereka Kemudian tenang kulitnya dan hatinya Ketika berjikir kepada Allah Nah inilah yang disebut dengan Beliau dengan istilahnya Disini tadi getaran kolbu Jadi Kalau bahasa kita itu Cita rasa jikir Dalam berjikir ini Kita akan mengalami cita rasa Jadi kalau orang baru masuk Islam Atau baru beramal Ilmu begini susah dijelasin Karena dia belum punya pengalaman Tapi kalau orang sudah rajin beramal Kita rasa dalam berjikir beramal Itu kan macam-macam Maka belajaran tasawab ini Sebenarnya Levelnya Ya harus lebih tinggi Harus siap Udah selesai dulu syariatnya Udah sering beramal dulu Udah sering beramal Syariat baru masuk tarikat Jadi ilmunya ini termasuk ilmu Pengalaman tarikat Jadi ayat-ayat Quran itu Sebenarnya menjelaskan Pengalaman-pengalaman kolbu itu Nah beliau merincinya Sebagai salah satu wali kutub yang dikenal Wali sangat tinggi Wakamnya Maka beliau rinci dengan ayat Dengan hadis itu Pengalaman spiritual dan berjikiran Kemudian Allah juga berfirman Maka apakah orang-orang yang dibukakan Sarah Dilapangkan Allah dadanya Untuk memeluk Islam Untuk Islam Islam itu sebenarnya berserah diri Dilapangkan dada kita untuk berserah diri Hanya ke Allah Tawakal penuh Bahwa ala nurim mirrabihi Dan dia berada di atas nur Cahaya Tuhan Jadi cahaya Allah itulah Salah satu orang yang berada di atas cahaya Petunjuk Allah itu Orang yang hatinya itu Tulus Ikhlas parah serah Tawakal penuh ke Allah Sadiri Nah begitulah nanti kita kalau meninggal Karena kalau meninggal itu tidak Tidak ada yang diterima Allah Kecuali hati kita selamat Salih Pasrah berserah diri ke Allah Nah kalau memudah meninggalnya begitu Baru mudah dia kembalinya ke Allah Hanya pasrah Celakalah orang-orang yang Kausiah kulubum Hatinya itu kasar Karena ada orang beragama ini Belum masuk ke kelembutan kulubu Hatinya masih kasar Suka marah Dikit-dikit mencelak Dikit-dikit marah gitu ya Tersinggung Itu orang seperti itu Biasanya kulubunya belum hidup Belum bisa melembut Zikir yang dia amalkan Amal-amal sholat itu Belum bisa Membuat hatinya layin Belum bisa membuat hatinya khusyuk Tunduk layin lemah Menghadap Allah Dia masih keras Maka orang-orang yang Keras hatinya Tidak mau berjikir kepada Allah Pawaidun Celakalah mereka Celakalah Bagi mereka yang telah Membatu Kalau di sini Terima kasih Membatu Kauh setia itu Kasat Kasat itu Kasar Keras Keras Susah Tidak mau ingat Allah Ta'ala Ada orang lain kan disebut Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Alami ya'ni lil'lazina amanu Antakh sya'akulu Bahum li zikrillah Eh orang beriman Apakah belum datang masanya Bagi kolbumu Bagi dirimu Hatimu itu Tunduk Khusyuk Khosyia Tunduk Tunduk apa Lizi kirlilah Selalu ingat Allah Dia kolbum Sebenarnya sindiran Allah Sudah lama beragama Lama beramal Apa sudah datang Masanya Ke kolbumu kamu Ke diri kamu Hati kamu itu Senantiasa tunduk Ingat Allah Kalau ditanya kita begini kan Kembali jawabkan kita Ternyata belum kan Hati kita belum tunduk Jujur saja 24 jam 8 jam kita gunakan Tidur Ada 16 jam lagi 16 jam lagi itu Berapa jam kita ingat Allah Berapa jam hati kita tunduk Mandang Allah ingat Allah Jujur saja kan Berarti belum tunduk kan Nah itu disindir Allah Dalam hal lain-lain Apakah sudah datang Masanya Belum Berarti belum tunduk Kolbumu kita Belum tunduk Belum datang Masanya tunduk kita Artinya makom kita itu Masih jauh Dari yang diinginkan Allah Ta'ala Maka disitulah Kita harus belajar terus Beramal terus Supaya nanti Muncul sampai kita Kemakom Ulul albab Apa ulul albab itu Orang yang ingat Allah waktu berdiri Waktu duduk Waktu berbaring Kana Rasulullah S.A.W Yadzikurullah Fikuli Ahayani Rahul Bukhari Adalah Nabi S.A.W Setiap saat Mengingat Allah Setiap saat berzikir Mengingat Allah Tunduk kolbumya Senantiasa ingat Allah Udah sampai makom kita Jujur saja Belum Kita belum nyampe Dan Allah menginginkan kita Kolbum kita segitu Alam Ya'ni Dilazina Amanu Antakh Syakulubuhum Lidzikrillah Eh orang beriman Udah sampai Udah lama Dituntun wahyu Dituntun Muhammad Sudah banyak wahyu Diturunkan Apa sudah sampai Masanya Apa belum sampai Masanya Yang kata Allah Hati kami Terus Menerus Tunduk Ingan Allah Itu sindiran Bagi orang-orang Yang benar beriman Bapak ibu Yang dirahmati Allah S.W Waqalan Nabi S.A.W Zadzbatum Min Jazak Zadzbatil Hak Tuwazinu Amal Issa Qalayin Waqalan Aydan Malla Wajadalahu Lahayatalahum Ini Lingkungan Yang Keras sekali Satu Tarikan Ruhani Saja Dari tarikan Tarikan Ruhani Allah Al-Haq Sebanding Dengan Ibadah Seluruh Jin Dan Manusia Jazak Itu disebut Dengan Zadzbat Jadi kadang Hati kita Seperti Tertarik Kadang Sebagian Ulama Membahsakannya Sibarat Allah Sibarat Celupan Kalau Roti Itu Kita Celupkan Ke air Langsung Ngay Gitu Kadang Kalau kita Itu Ditarik Seperti Dicelupkan Allah Itu Kita Kepas Menjirit Kalau Kadang Muncul Kerinduan Yang Sangat Itu Bahagian Dari Tarikan Tarikan Ruhani Kata Syeh Itu Bahagian Dari Sebahagian Menyebut Sibrah Itulah Celupan Allah Sibrah Sebagian Menyebut Sibrah Jilalam Iskilah Disebut Dengan Jazbah Jazbah Tarikan Ruhani Dari Allah Ta'ala Itu Kalau Sudah Terjali Seperti Itu Lebih Hebat Dari Ibadah Orang Orang Yang Gak Ada Hasyuk Ibadah Orang Biasa Amalan Jin Alam Alam Biasa Biasa Kenapa Amalan Orang Biasa Gak Ada Kerinduan Gak Ketundukan Gak Ketenangan Hanya Jahirnya Kelebihannya Ke Allah Ketundukannya Kelembutan Kulmunya Gak Muncul Disitulah Kelebihan Kalau kita Belajar Tarikan Kasar Yang Dilihat Apa Dari Sholat Ibadah Yang Dilihat Nanti Pisik Nya Gak Rapat Marah Sekali Dia Kadang Dinjak Kaki Kita Supaya Rapat Marah Dia Yang Dilihat Yang Dilihat Jahir Saja Gerak Gak Jari Gita Kalau Gak Gerak Marah Dia Ada Tapi Kalau Belajar Ilmu Hakikat Ini Tarikan Yang Dilihat Kulmunya Ketundukhan Tapi Walaupun Begitu Syariah Jangan Ditinggal Kan Begitu Karena Ilmu Tarikat Ini Ilmu Batin Kulmunya Bapak Ibu Yang Diram Allah Kemudian Nabi Dalam Adi Mengatakan Orang Yang Tidak Punya Rasa Kasih Sayang Berarti Hatinya Tidak Hidup Malla Wajdun Wajdun Ini Diterjemahkan Disini Kasih Sayang Jadi Ada Perasaan Sayang Maka Orang Yang Paling Soleh Itu Pak Nanti Semua Wali Walli Allah Kalau Sudah Masuk Kemakum Yang Paling Tinggi Wali Walli Allah Ini Kadang Dia Mau Ya Allah Jangan Ajab Kuman Ini Biar Aku Yang Nanggung Dosa Mereka Tapi Begitu Pak Tapi Begitu Para Wali Itu Sangkin Sayang Kepada Manusia Maka Nabi Muhammad Dia Tidak Mau Masuk Surga Sampai Umat Masuk Surga Semua Dalam Hadis Lain Nabi Katakan Tentang Wais Al-Qarni Ada Satu Orang Laki Laki Yang Bisa Memperi Sepaat Kepada Seluruh Kaum nya Itulah Sebutkan Nabi Syed Wais Al-Qarni Kota Manya Jadi Bisa Pak Padahal Di Tengah Tengah Kampungnya Dia Dikenal Dibilang Orang Orang Gila Karena Orang Tidak Tau Kebeningan Kolbunya Tidak Masyir 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 Bapak Bapak Yang Daerah Masih Allah Subhanallah Maka Jangan Jangan Di Indonesia Masih Aman Karena Masih Banyak Wali Begitu Goncang Negeri Kita Koncang Ganjeng Tak Cemana Tapi Masih Bisa Stabil Kembali Stabil Stabil Kenapa Itu Banyak Sekali Karena Di Indonesia Masih Banyak Wali Wali Allah Mau Belajar Ilmu Ketuhanan Yang Sampai Betul-betul Kenal Kepada Sampai Kepada Kenal Hampir Jat Masyir Al-Busimin Bapak Ibu Darah Masih Allah Maka Doa Nabi Khidir Ada Yang Mengatakan Juga Apakah Seh Saman Atau Siapa Doa Nabi Khidir Yang Diajarkan Nabi Khidir Itu Itu Juga Ada Wajidun Nekholbu Apa Itu Doa Nabi Khidir Diajarkan Sampai Ada Ulama Mengatakan Siapa Mengamalkan Doa Ini Nanti Dia Akan Diangkat Jadi Wali Kekasih Allah Apa Itu Allahumma Firli Umati Muhammad Ya Allah Ampunilah Dosa Umat Muhammad Allahumma Raham Umati Muhammad Sayangi Umat Muhammad Ya Allah Allahumma Setur Umati Muhammad Allahumma Jibur Umati Muhammad Ya Allah Tutup Ayat Umat Muhammad Ini Doa Nabi Khidir Diajarkan Kepada Sebahagian Wali Dan Ini Menyebab Siapa Yang Mengamalkan Ini Nanti Dia Menjadi Wali Kalau Ulama Besar Di Dalam Jemaah Tabligh Ada Namanya Muhammad Ilyas Al-Kandah Lawi Ini Ulama Besarnya Pendirinya Apa Dikatakan Beliau Dalam Malphozat Terbacalah Oleh Saya Waktu Itu Waktu Aktif Di Jemaah Tabligh Barang Siapa Menggunakan Doa Mustajab Untuk Kebaikan Umat Muhammad Maka Maka Dia Akan Diangkat Menjadi Kutub Jaman Itu Dia Sebut Bapak Tau Gelar Syekh Abdul Qurijilani Ini Apa Gelarnya Gelar Syekh Abdul Qurijilani Adalah Penolong Agung Kenapa Karena Dia Menolong Umat Manusia Dibuan Jutaan Manusia Dia Tolong Untuk Kembali Ke Allah Untuk Supaya Jangan Diajab Allah Maka Disebut Dia Nasirul Azim Penolong Agung Allah Kasih Gelar Dia Dalam Bahasa Kolbunya Kenapa Karena Memang Kehadiran Wali Menolong Orang Beriman Bukan Merusak Menolong Penolong Agung Maka Kerja Para Wali Itu Kan Nolong Ada Minta Obat Ada Minta Doa Pokoknya Nolong 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 Orang Beriman Cuman Kadang Orang Beriman Nolong 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 Belajar Gini Ikut Tarikat Ikut Kenal Allah Jangan Minta Doa Mulu Waktu Sakit Datang Kadang 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 Itu Orang Awam Jadi Kesannya Wali Kadang Dukun Dibuat Sebenarnya Ditolong Itu Kita Dibantu Untuk Diajari Dituntun Menuju Allah Sebenarnya Itu Makanya Berapa Banyak Orang Yang Ditolong Siap Berjelani Dalam Kehidupan Dunia Sampai Sampai Satu Waktu Beliau Kutbah Di Tengah Kutbahnya Ada Pemimpin Yang Zalim Setingkat Gubernur Hadir Disitu Dia Jelaskan Kutbah Itu Bagaimana Dia Ancam Dengan Ayat Tuhan Hadis Setelah Dia Kutbah Itu Gubernur Nangis Langsung Topat Ini Salah Satu Karamah Beliau Dia Tak Takut Dia Hantam Saja Kalau Kita Hantam Pemerintah Kan Takut Takut Kalau Tingkat Wali Tapi Memang Dia Harus Sesuai Dengan Petunjuk Allah Kedalam Kolbu Dalam Ilmu Tarikat Tasawab Ini Kita Berbuat Tidak Boleh Maunya Kita Mau Tunggu Ada Perintah Gerakan Di Kolbu Kita Perintah Dari Allah Untuk Melakukan Sesuatu Supaya Apa Supaya Selamat Supaya Kita Dibiasakan Kita Berbuat Itu Tingkat Nabi Dia Berkata Bukan Berdasarkan Hawa Nafsu Tingkat Wali Kita Maunya Berbuat Berkata Berdasarkan Petunjuk Allah Dari Kekolbu Kita Bukan Maunya Kita Ego Kita Hawa Nafsu Kita Itulah Pendidikan Ruhani Pendidikan Tasawuf Ya Masya Ramzim Bapak Ibu Yang Dalam Al-Junaid Rahimakum Allah Rahimakum Allah Al-Wajud Iza Sauda Papil Batin Min Allah Tala Yur Surur Aw Hadhanan Ini Imam Junid Imam Junid Ini Termasuk Ulam Membusara Tasawuf Dari Kalangan Tabi'in Ya Bila Allah Menanamkan Rasa Kasih Sayang Di Dalam Batin Kita Maka Orang Bisa Tiba-tiba Senang Kadang-kadang Tiba-tiba Sedih Jika Allah Menanamkan Menghunjamkan Rasa Sayang Kadang Senang Kita Lihat Masyarakat Kalau Bagus Kadang Sedih Kita Ketika Masyarakat Mengarah Kepada Kehancuran Getaran Itu Ada Dua Macam Yang pertama Getaran Jismani Getaran Kolbu Di Jismani Terlihat Di Jism Kita Dan Dua Ada Yang Sifatnya Ruhani Nah Getaran Di Jismani Ini Wajnun Napsaniyah Wajnun Bi Kuatil Jism Bi Gheri Kuatil Zazbah Getaran Kolbu Jismani Ini Getaran Kolbu Yang Didorong Hawa Napsu Jadi Kalau Kolbu Jismani Lebih Kepada Didorong Hawa Napsu Yang Muncul Dari Kekuatan Jasad Bukan Dari Tarikan Dahsyat Ruhani Jadi Kalau Jismani Kita Itu Dari Sahwat Hawa Napsu Munculnya Misalnya Tarikan Untuk Ria Ria Supaya Dikotai Orang Supaya Kita Hebat Supaya Ini Ini Tarikan Tarikan Ruhani Ke Jismani Kita Berasal Dari Hawa Napsu Nanti Munculnya Munculnya Ya Mungkin Nanti Efeknya Di Jismani Kita Wah Ria Kita Badannya Kan Kelihatan Wah Cukup Dilihat Orang Hebat Jalannya Pun Jadi Ke Jismani Larinya Nah Itu Hawa Napsu Kalau Model Begitu Ini Semua Yang Batil Karena Keberadaannya Masih Berkisar Pada Diri Dan Tidak Menyeluruh Getaran Kolbuni Tak Terjadi Dengan Kekuatan Ruh Bertambah Karena Tarikan Zazbah Ruhani Dari Allah Jadi Ada Tarikan Dari Allah Daya Tarik Allah Kolb Kita Ini Seperti Tarikan Ruhani Saat Mendengar Baca Quran Dengan Suara Yang Indah Apabila Disebut Nama Allah Gemak Hati Mereka Kita Dengar Kori Kori Baca Quran Gemak Kadang Keluar Getaran Keluar Kejas Mani Kita Kadang Mau Begitu Kan Kita Selalu Merasakan Begitu Kalau Kita Selalu Merasakan Bergetar Mendengar Orang Baca Quran Itu Ciri Hati Kita Hidup Kalau Enggak Getaran Berarti Hatinya Masih Kosiat Masih Membantu Masih Kasar Ada Tidak Bergetar Dengar Baca Quran Yang Bagus Banyak Itu Ciri Hati Yang Grusak Apalagi Yang Membacanya Itu Dari Kolbu Maka Mohon Maaf Setiap Minggu Kalau Bapak Ada Waktu Itu Ada Jikir Jikir Tarikat Koderiyah Di Di Depan Rumah Sakit Pondok Indah Itu Ada Namanya Paramadina Musola Paramadina Yang Kecilnya Di Ruko Itu Seberang Rumah Sakit Raya Pondok Indah Itu Yang di Pondok Indah Dekat BCA Ini Itu Setiap Minggu Sudah Dimulai Kawan-kawan Sama Salah Satu Mursi Saya Setiap Jam Sengah Sampai Juhur Atau Jam 10 Sampai Jam 11 Jikir Nah Bapak Ibu Yang Diramati Allah Subhanallah Minggu Kemarin Ada Teman Saya Yang Sudah Lama Bertarikat Begitu Dia Ajat Itu Langsung Kolbu Kita Karena Dia Ajatnya Dari Kolbu Itu Gak Gak Bisa Bagaimana Harus Dirasakan Tapi Kalau Orang Yang Gak Hidup Kolbunya Ajat Itu Bisa Kerasa Di Kolbu Kita Gak Bisa Dengkari Sesama Orang Yang Belajar Tarikat Sesama Orang Yang Sudah Hidup Merasa Kolbunya Itu Bisa Saling Merasa Langsung Kontakt Daya Tariknya Karena Ruh Kita Ini Kata Nabi Seperti Jundun Seperti Pasukan Dia Saling Mengenal Ruh Kita Ini Juga Seperti Kamasalil Jasad Seperti Satu Jasad Kalau Ada Sakit Sakit Gigi Kita Semua Ujung Kaki Kita Tangan Kita Semuanya Membantu Gigi Sakit Dia Padahal Yang Sakin Giginya Kok Sibuk Kali Kaki Kita Gigi Kita Sakit Kok Sibuk Kali Mulut Kita Ngomong Ngomong Nyari Dokter Gigi Kita Sakit Itu Seperti Kamasalil Jasad Dil Wahid Orang Beriman Itu Seperti Jasad Satu Itu Bisa Merasa Begitu Jadi Orang-orang Yang Sudah Hidup Kolbunya Kalau dikol Ajan Terasa Kita Ketarik Ya Allah Kalau Bilal Ajan Beda Dengan Orang Biasa Itu Cara Mengenalinya Di dalam Tarikat Itu Dikenali Dan Kita Bisa Mengenalinya Ini Seperti Tarikan Warisan Menegar Baca Quran Jadi Kalau Orang-orang Yang Baca Quran Bagus Kolbunya Hadir Hatinya Ingat Allah Kita Menjir Ada Orang Baca Quran Bagus Suaranya Tapi Hatinya Kalo Bunya Fokus Kepada Bacaan Itu Tidak Terlalu Kuat Tarikannya Karena Nanti Yang Dibayangkannya Bacaannya Itu Ya kan Kalau Orang Syariat Kan Gitu Dibayangkannya Bacaannya Karena Dia Ngelihat Tajwidnya Takut Salah Jadi Dibayangkannya Tulisannya Ketika Dia Baca Quran Tulisannya Dibayangkannya Itu Tidak Terlalu Kuat Tapi Kalau Ruhaninya Langsung Ke Allah Langsung Mandang Allah Bacaan Terus Maknanya Dipahami Tapi Kalbu Kita Ke Allah Ke Allah Ke Allah Itu Tarikannya Lebih kuat Ya Bitu Itu Teknis Dalamannya Atau Puisi Yang memiliki Irama Persona Atau Suara Jikri Yang Penuh Khushu Makanya Ini kan Puisi Bukan Quran Bukan Hadis Puisi Tapi Kalau kita Hayati Kita Baca Gemutar Hati Kita Karena Dia Syair Ketuhanan Syair Ketuhanan Itu Datangnya Dari Korbu Itulah Yang Mendekati Ilham Maka Tulisan Aid Al-Qarni Pertama Keluar Dulu Bumi Karena Halus Itu Bahasa Kolbu Kalau Sekarang Yang Sering Terus Dibahas Al-Hikam Itu Bahasa Kolbu Beda Dengan Tulisan Lain Maka Nanti Kalau Kita Baca Misalnya Fiki Ibn Taimiyah Dengan Fiki Imam Bajar Iyahu Mudin Itu Beda Kenapa Iyahu Mudin Itu Kalbunya Hidup Jadi Lebih kuat Tarikan Baca Pikih Bersertainya Kalau Nanti Kita Pikih Biasa Pikih Syariat Seperti Pikih Muda Muda Misalnya Maju Pertawa Itu Tarikan Kolbunya Tidak Terlalu Buat Karena Beliau Membahas Pakai Akal Karena Ilmu Pikih Tapi Kalau Dimasuk Kasobnya Kayi Al-Gazali Nusuk Dia Ke Hati Nah Begitu Dan itu Bisa Kita Kenali Bagi Orang Yang Sudah Dapat Wajidun Tadi Dapat Rasa Maka Jikir Jikir Yang Dilakukan Mursyid Tarikan Itu Disebut Dengan Latihan Latihan Apa Riyadh Namanya Riyadh Latihan Apa Menghidupkan Kolbu Jadi Kalau Sudah Dapat Kita Rasa Itu Kolbu Sudah Hidup Harapan Kita Sholat Nikmat Khushu Jikir Jikir Sunnah Nikmat Khushu Kalau Jikir Jikir Tarikan Itu Tidak Sunnah Kalau Bahasa Salah Seorang Mursyid Kita Itu Jikir Jikir Yang Dilakukan Orang Tarikan Namanya Jikir Riyadh Kalau Bahasa Kalau Diumpamakan Dengan Olahraga Riyadh Olahraga Olahrasa Jika Bapak Mau Sehat Jalan Kaki Setengah Jumlah Satu Satu Jumlah Sehat Setengah Satu Satu Jumlah Tidak Usah Lagi Kedokter Rajin Sesehat Sendiri Gitu Kira Kira Makanya Kalau Rajin Ikut Tarikan Jikir Tarikan Hidup Kolbunya Udah Nanti Ibadah Nikmat Semua Nggak perlu Lagi Kedokter Nggak perlu Lagi Mohon Maaf Apa Namanya Kita Nggak perlu Lagi Karena Sudah Rajin Nggak perlu Lagi Kita Bahasan Cimana Nggak Perulah Kita Bukan Nggak perlu Belajar Ilmah Gama Bukan Begitu Bahasanya Jadi Kita Nggak perlu Lagi Harus Dipaksa Supaya Hidup Hati Kita Karena Ada Orang Salah Maksa Dulu Allah Dipaksanya Kolbunya Itu baru bisa Hadir Kau Nggak Ingat Kepalanya Pikirnya Ingat Terus Ingat Masa Lalu Pingin Masa Depan Membayangkan Masa Depan Akal Ini kan Termasuk Jahat Kalau Kita Ibadah Ditariknya Kita Ke Masa Lalu Diingatkannya Kita Memori Masa Lalu Nanti Ditariknya Kita Ke Masa Depan Cita Kita Rusah Kita Dibuat Maka Waktu Ibadah Itu Akal Itu Distanbaikan Yang Bermain Kolbu Maka Di dalam Jiket Tarikat Yang Diasah Kolbu Diasah Ketajaman Rasa Ketua Nantu Rasa Bertuhan Itu Yang Diasah Tajam Dia Baru Dia Terasa Nanti Ibadah Nikmat Lama-lama Kita Semakin Bersih Kolbu Kenal Allah Mengenal Allah Lewat Kolbu Yang Bersih Kolbu Kita Itu Kata Para Ulama Seperti Cermin Kalau Dia Bersih Dia Bisa Menatap Memantulkan Cahaya Ilahi Muncullah Nanti Kasab Terbukanya Hijab-hijab Gaib Sampai Kita Ujungnya Nanti Puncaknya Adalah Bisa Memandang Allah Bukan Memandang Yang Lain Kalau Memandang Allah Ketuhanan Yang Dikuatkan Kalau Kebatinan Kalau Kebatinan Bukan Ketuhan Hanya Dikuatkan Kebatinan Itu Yang Dikuatkan Mandang Jin Mandang Ini Mandang Itu Menanggap Gaib Pengalaman Gaib Tapi Kalau Tarikat Dia Ketuhanannya Itu Yang Dikuatkan Kolbunya Itu Ke Allah Jangan Kemahluk Kalau Kemahluk Lain Gagal Itu Yang Diajarkan Seluruh Guru-guru Tarikat Kita Terhadap Tarikan Tarikan Tidak Tidak Memiliki Kekuatan Dan Pilihan Untuk Menolak Nya Jasad Tidak Milih Kekuatan Kenapa Karena Kolbuk Yang Bermain Akhirnya Jasad Ikut Kolbuk Bukan Kolbuk Ikut Jasad Kalau Tadi Kan Tidak Tadi Jasad Jasad Kena Ria Sombong Jasad Nya Main Ngaruh Ke Jasad Kalau Ini Nggak Kolbuk Itu Yang Masuk Kolbuk Kolbuk Yang Narik Jasad Terakhir Kita Ke Allah Jadi Jasad Itu Yang Tunduk Jasad Tidak Punya Kekuatan Untuk Mempengaruhi Dan Jasad Tidak Memiliki Kekuatan Untuk Menolak Kalau Datang Dia Akhirnya Kadang Itu Menjerit Nggak Bisa Nolak Lagi Udah Datang Lagi Gambaran Seperti Ini Merupakan Limpahan Rahmat Allah Dan Baik Untuk Diikuti Sebagaimana Firman Allah Maka Sampaikanlah Berita Gembira Kepada Hamba Hambaku Hamba Allah Yang Mendengar Kata-kata Nasihat Lalu Mengikuti Yang Baiknya Ini Ciri Ulul Albab Yang Berikah Bergembira Kepada Orang Yang Mendengar Firman Allah Mendengar Kata-kata Allah Petunjuk Allah Kemudian Mereka Mengikuti Yang Baiknya Dan Seterusnya Langsung Ini Menghemat Waktu Kita Begitu Pula Getaran Kolbu Ruhani Ini Bisa Muncul Akibat Mendengar Suara-suara Yang Menumpahkan Kerinduannya Pada Ilahi Nah Itu Tadi Jadi Suara-suara Yang Menumpahkan Kerinduannya Kepada Ilahi Itu Akan Ketar Kolbu Kita Salah Satu Guru Kita Punya Kalamsir Itu Bahasa Ketuhan Itu Dikumpul Sama Muridnya Kalipahnya Dibukukan Namanya Kalamsir Buat Judulnya Itu Kalamsir Hidup Kolbu Kita Sama Seperti Al-Hikam Kita Baca Al-Hikam Hidup Kolbu Kita Dibantu Kenapa Itu Tadi Karena Itu Berasal Dari Kolbu Kerinduan Karena Menumpahkan Kerinduan Berasal Dari Ilahi Yang Dihunjamkan Kekolbu Bahkan Suara-suara Burung Dan Irama Penuh Makna Suara-suara Burung Menjadi Bermakna Dalam Pendangan Kolbu Kita Semua Itu Merupakan Kekuatan Ruhani Di Wilayah Ini Setan Dan Manusia Tidak Akan Bisa Masuk Karena Setan Hanya Dapat Masuk Pada Wilayah Gelap Nyawa Napsu Bukan Cahaya Ruhani Kalau Sudah Muncul Itu Ini Mohon Maaf Mohon Maaf Kalau Saya Perhatikan Saya Perhatikan Gitu Kan Kawan Kawan Sebahagian Ada Kawan Yang Mengarahkan Misalnya Mengarahkan Kekuatan Ruhani Untuk Misalnya Membakar Jin Gitu kan Bokal Setan Orang Kerasukan Ngobat Ngobati Apa Yang Mereka Gunakan Nah Saya Kasih Tahu Rahasianya Yang Mereka Gunakan Adalah Ini Rasa Bertuhan Tadi Ketika Dia hidup Rasa Bertuhan Itu Mak Ripatkan Mak Ripatkan Apa Mak Ripatkan Rasa Itu Langsung Ke Jin Yang Jihat Langsung Ke Bakar Itulah Caranya Ini Maka Kata Pak Maka Jin Dan Setan Gak Bisa Masuk Kenapa Itu Rasa Bertuhan Langsung Dari Allah Kalau Dia Masuk Dia Pun Ke Bakar Paham Ibarat Kalau Bahasa Disini Dimana Disebutkannya Ibarat Kalau Bapak Masukkan Ke Air Keras Masukkan Benda Ke Air Keras Itu Langsung Cair Dia Hancur Jin Itu Kalau Masuk Ke Rasa Berasa Bertuhan Rasa Bertuhan Tadi Yang Sangat Dasar Itu Masuk Dia Langsung Kepakar Kenapa Karena Setan-setan Itu Hanya Bisa Masuk Kenggelapan Hawa Nafsu Bukan Cahaya Ruhani Kalau Dia Cahaya Ruhani Dia Kepakar Kalau Bahasa Nabi Sederhana Apabila Kamu Ingat Allah Setan Menjauh Dari Kolbumu Apabila Kamu Lupa Sama Allah Muncul Hawa Nafsu Nah Dekat Lagi Itu Nabi Membahsakan Sederhana Biar Bisa Kita Mahaminya Kalau Dalam Terikat Kita Rincikan Lagi Pasal Dirincikannya Supaya Faham Kita Supaya Lebih Kuat Kayakinan Kita Kepada Rasa Bertuhan Itu Luar Biasa Bahkan Setan Bisa Terkulai Seperti Terkulainya Dia Dengan Kalimat Hawa La Hawa Wala Kuwata Illa Billah Wow Begitu Kita Ucapkan La Hawa Hanya Ka Allah Saja Betul Setan Iblis Pun Tidak Bisa Menghancurkan Tapi Lahaulah Penuh Dengan Keikhlasan Tawakal Kenapa Karena Kita Sudah Bersama Allah Kalau Bahasa Nabi Bahasa Nabi Dalam Hadis Allah Mengatakan La Ilaha Illallah Hisni Wa Mandakhal Hisni Amin Amin Adabi La Ilaha Illallah Itu Bentengku Barang Siapa Masuk Kedalam Bentengku Aman Dia Dari Azab ku Pasrah Tawakal Penuh Allah Masuk Kebenteng Allah Seperti Menyatu Kita Sama Allah Atau Lebur Kita Kedalam Cahaya Ilahi Ruhani Kita Seperti Lebur Dalam Cahaya Ilahi Seperti Api Ketika Datang Cahaya Matahari Hilang Cahaya Api Itu Lebur Dia Kedalam Cahaya Matahari Begitu Kita Tidak Merasa Apa-apa Lagi Hanya Allah Saja Yang Ada Pada Saat Itu Disitulah Muncul Kebal Aman Itu Kalau Ilmu Ketuhanan Yang Menyebabkan Kebal Itu Amin Amin Setan Tidak Bisa Masuk Biblis Tidak Bisa Masuk Saya Pernah Ngalami Juga Ketika Saya Mimpi Dulu Waktu Aliyah Mimpi Lagi Habis Ngantuk Saya Paksakan Salah Tahajud Ayang Kalau Tinggal Saya Paksain Aja Karena Dipaksakan Kali Ngantuk Dapat Nyompat Rekat Langsung Ketidur Begitu Antara Tidur 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 Kalau Orang Kampung Ketiduran Apa Namanya Itu Kayak Gini Sesak Dada Kita Bapak Pernah Alami Kayak Ditimpa Badan Sesak Badannya Gak Bisa Ngomong Gitu Kita Ngeluarin Suara Gak Keluar Suara Kita Waktu Itu Allah Kasih Saya Kemampuan Melihat Yang Menimpa Badan Saya Itu Bulunya Tobal Kalau Orang Kita Bilang Itu Gunder Tobal Sekali Nimpa Di Dada Saya Terpandang Dipandangkan Allah Masya Allah Tapi Saya Ya Tolong Pesal Ya Enggak Keluar Suara Saya Enggak Keluar Dia Kena Ditimpa Apa Yang Saya Lakukan Saya Baca La Allah Saya Baca Kursi Dia Hanya Sakit Terakhir Saya Baca La Tawakal Penuh Allah Tawakal Penuh Allah Ditariknya Kaki Saya Dicampak Saya Dalam Pendangan Ruhan Saya Waktu Itu Seperti Masuk Ke Ruang Hapan Warna Warni Baru Saya Tersadar Baru Dia Lepas Itu Pengalaman Pribadi Saya Waktu Kecil Jadi Sebenarnya Dulu Sudah Ada Bakat Karena Itu Tadi Karena Kita Mungkinkan Itu Tadilah Kadang-kadang Allah Memberikan Itu Untuk Mengajari Kita Sebenarnya Memberikan Pelajaran Jadi Apa Apa Dikatakan Beli Benar Karena Beli Mengalaminya Beli Bisa Membuktikannya Nah Kalau Kita Sudah Banyak Beramal Dalam Islam Kita Punya Pengalaman Rani Benar Juga Apa Yang Yang Berat Ini Gitu Tidak Ada Daya Upaya Kecuali Allah Yang Maha Agung Ini Termasuk Bahasa Yang Paling Tinggi Maka Kata Umar Orang Kalau Sudah Sampai Kemakam Tinggi Dia Akan Masuk Dia Akan Punya Tawih Ini Kalau Baru Belajar Kadang-kadang Masih Muncul Tapi Kalau Sudah Di Puncak Dia Kembali Ke Kalimat Ini Umar Bint Hatta Mengatakan Itu Ilmu Orang Yang Sudah Mencobai Puncak Adalah Ilmu La Ha La Wala Ku Wata Illa Billah Ini Ilmu Orang Puncak Ilmu Para Wahli Ada Cerita Lagi Tapi Kau Saya Ceritakan Bisa Juga Diumpamakan Dengan Leburnya Garam Saat Dimasukkan Ke Dalam Air Jadi Kalau Setan Mengganggu Seperti Dia Kebakar Lebur Masukkan Garam Ke Air Kan Langsung Lebur Begitulah Yang Dirasakan Setan Kalau Dia Mengganggu Kita Saat Wajudun Rasa Ketuhanan Itu Hidup Saat Itu Dia Nggak Bisa Nganggu Lagi Maka Saat Itulah Kita Merasa Khusuk Dia Nggak Bisa Nganggu Kalau Kita Mau Khusuk Salat Dia Harus Kuat Rasa Bertuhan Kita Wajudun Bagaimana Supaya Kuat Rasa Bertuhan Wajudun Itu Itu Ikuti Jikir-jikir Sunnah Amalkan Tapi Hayati Gada Guruk Gada Bimbing Agak Lama Agak Lama Kenapa Ya Lama Nanti Nggak Ada Yang Bimbing Pengalaman Pengalaman Ruhani Nanti Kita Peroleh Kita Nggak Ngerti Kenapa Kenapa Perlukan Orang Yang Seperti Tuhan Yang Tinggi Para Ulama Ulama Mursyid Pada Bacaan Ayat Quran Puisi Puisi Bijak Cinta Rindu Keluh Pilu Terdapat Kekuatan Cahaya Yang Mampu Menerangi Ruh Jadi Sayir Puisi Bijak Para Ulama Ulama Dari Kolbu Mereka Seperti Maka Banyak Itu Ulama Ulama Itu Menulis Kecintaan Kalau Bapak Lihat Itu Apa Namanya Kan Ada Syair Orang Gila Itu Syair Orang Gila Itu Oh Ya Allah Ya Fuaadi 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 Beno Amstafah Ya Rab Dzer İly Ya Rab Ti Esturu Oliya 후 Vana Mali Gila Vana Vana Mi Gila Vana 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 selamat menikmati biar rasa laparnya itu gak pedul ya aku serahkan kepadamu kau lah kholak yang menciptakan segala-galanya kau boleh memberi rezeki aku tak punya siapa lagi penolong kecuali dirimu itu menghidupkan kolbu jadi sair-sair ketuhanan bahasa-bahasa kolbu orang-orang soleh, orang-orang yang dekat dengan Tuhan rasa cinta ke Tuhan yang diungkapkan rindu ke Allah itu bisa menghidupkan menerangi ruh membantu kita apalagi Al-Quran dan hadis-hadis yang berkaitan dengan itu tapi cahaya harus dipertemukan dengan cahaya lagi yaitu ruh artinya kita bacanya dengan ruhani dengan rasa sebagaimana firman Allah wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik artinya kebaikan-kebaikan bacaan-bacaan itu hanya bisa bermanfaat bagi ruhani yang baik kalau ruhani kita tidak baik kita tidak suka ya lain lagi ceritanya maka sholawat-sholawat itu pun dibuat ulama itu salah satunya dari kolbu kecintaan kepada rasul Allahumma sholri ala sayyidina muhammad kan kalau bukita lalu terenyum aja ya Allah kecintaan kepada rasul ini sholawat kemudian ditambah dengan doa ujungnya tambahannya itu cuma doa saja ini orang yang lemah ditindas 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 tapi dia dekat dengan Allah cinta rasul makanya katakan ya Allah berikan sholawat dan salam kepada rasul berkat sholawat dan salam kepada rasul ini ya Allah hancurkanlah orang-orang yang menjalim ya umat islam ini hancurkan ya Allah jadikan mereka baku hantam sesama mereka ya Rabb wah mau dakwah gak berani akhirnya doa saja lah wujud sholawat ya itu cara paling halus ada pun getaran kolbu yang muncul dari setan dan hawa nafsu maka ia tidak mengandung cahaya bahkan sebaliknya mengandung kegelapan, kekukuran, kesesatan maka gelap akan bertemu dengan hawa nafsu gelap bertemu dengan gelap dan getaran nafsu akan semakin kuat karena keindahannya yang menipu wanita-wanita yang keji hanya laki-laki untuk yang keji ini bahasa metafor jadi orang-orang yang keji dia hanya mau berteman dengan orang keji artinya kegelapan itu menghasilkan keburukan bahasa lainnya semua kekuatan ruhani yang menyebabkan kita lupa kepada Allah menjauh durhaka itu kegelapan hawa nafsu itu setan pada kegelapan itu ruh tidak memiliki kekuatan apa-apa yang berkuasa di dirinya hanyalah hawa nafsu ada pun getaran kolbu ruhani menghasilkan dua gerakan gerakan yang sifatnya opsional atau pilihan ikhtiari dan gerakan yang bersifat memaksa tanpa disadari kadang-kadang bisa kita kendalikan kadang-kadang dari Tuhan paksa gak bisa dikendalikan seperti nabi menerima ayat buah gemerincing lonceng sampai berkeringan gak bisa nolak udah dari Tuhan itu nabi gak bisa nolak itu pemberian Allah kadang begitu ada yang tak bisa ditolak ada yang opsional bisa ditolak seperti gerakan badan manusia yang sehat bukan disebabkan oleh rasa sakit atau penyakit gerakan-gerakan seperti tidak disyariatkan ada pun gerakan yang memaksa di luar kesadaran atau edori biasanya muncul karena sebab-sebab lain di luar kesadaran seperti kekuatan ruh yang tidak mungkin hawa nafsu menciptakannya sebab gerakan ini mengalahkan kesadaran gerak tubuh seperti orang yang menggigil saat demam tinggi ini dumpah makanya malah seperti orang menggigil saat demam tinggi gak bisa kita kendalikan pak nah itu dari dalam dia kan karena sakit jika demamnya memuncak manusia tidak akan mampu menahannya pada saat itu diri sudah tidak dapat memilih lagi menerima atau menolak kalau dalam spiritual seperti tadi oleh karena itu getaran kolbu al-wajru itu jika sudah menguasai gerakan ruhani maka ia merupakan gerakan hakiki dan bersifat ruhani getaran kolbu dan pendengaran pada suara keindahan bacaan Quran dan puisi-puisi tentang ketuhanan adalah dua alat untuk mendekatkan diri kepada Allah yang menjadi gerak kolbu orang-orang yang sangat merindukan Allah dan orang yang ahli ma'rifat getaran kolbu dan pendengaran adalah makanan ruhani bagi orang yang mencintai Allah dan kekuatan bagi orang yang sangat ingin dekat kepada Allah jadi getaran-getaran kalau begitu itulah makanan ruhani kita kita banyak baca Quran banyak baca puisi-puisi tentang ketuhanan mendekatkan diri kita kepada Allah Nabi SAW pernah menjelaskan bahwa mendengarkan atau asima pada suara indah itu bagi satu golongan fardu nah ini dibagi jadi bagi satu golongan fardu wajib bagi golongan lain sunnah bahkan bagi golongan lain bitah pedosa maka ini dalam tasawab itu Pak saya jelasin sedikit lagu-lagu sair ketuhanan kan ada dilakukan maka nanti lagu itu nyanyi itu dalam satu hadis itu buat sesat tapi di dalam supi lagu-lagu itu sair itu itu bisa jadi sunnah bisa jadi fardu untuk membantu kolongan kita hidup tapi lagu itu kalau gak adat ketuhanannya ya jadi sesat haram fardu bagi orang khusus kawas karena itu menghidupkan kolongan sunnah bagi orang yang sudah mencapai mahabah sudah cinta dia kepada Allah menghidupkannya mahab sunnah bidah bagi orang yang masih sering lalai lupa sama Allah yang sering lupa dianggapnya itu bidah haram karena mengganggu sama mereka Pak coba Bapak baca saya share ke Tuhan sama orang yang narkoba yang lagi main judi marah mereka kan bisa bisa kita dilepar sama mereka kan tapi kalau sudah berhenti mereka ke masjid bisa baik saya kira itu saja ini sisa sedikit lagi waktunya sudah ini cukup ya ada mau tanya cukup ya ya sekiranya itu saja mudah-mudahan bisa kita pahami mudah-mudahan bisa meningkatkan iman taqol tidak kepada Allah terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati